hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bisa berjumpa kembali sama Leari ya Oke di video kali ini saya sedang mau mengerjakan ini dia ini sebetulnya dinding dinding tapi mau saya coba saya kasih tiang ya sebelahnya ini ada sedikit variasi Oke semua videonya sampai selesai untuk like subscribe nya dan komennya ditunggu kira-kira model apa yang cocok untuk pilar ini ini karena nantinya jadi tiang ya Oke langsung aja hal pertama yang dilakukan yaitu pemasangan jidar atau real ini untuk pemasangan jidar tidak pada as tiang karena malnya sendiri ini hampir satu utuh ya tidak setengah atau sebagian dari tiang itu sendiri nah ini memang ya nanggung kalau dibuat dua kali tarian itu takutnya enggak siku atau enggak simetris makanya saya bikin maunya itu sekali tarik aja jadi hanya eh kepotong pada lebar dinding itu jadi itu dindingnya sekitar 16 cm jadinya ya hanya kepotong itu lainnya utuh gitu tetap empat persegi ya Hai Dalam pemasangan keceder harus diperhatikan kekuatan paku betonnya agar ketika kita nanti tarik itu enggak cepat atau cepat Itu kan repot masang lagi itu harus kita perhatikan ya Dan untuk pemprofilan sendiri seperti biasa seperti hanya memprofil pada umumnya Memprofil risplang kanopi itu sama saja hanya dasaran adian kemudian adukan kemudian tabur kemudian tarik itu umum ya Setiap memprofil pasti seperti itu namun ada juga teknis atau cara lain yang dilakukan para tukang ketika memprofil Kalau saya sendiri dalam memprofil ini langsung saya aji jadi satu hari itu harus selesai Karena saya biasanya seperti itu jadi kalau umpama ada juga yang memprofil hari ini belum selesai dilakukan pengajian besok itu ada juga yang menggunakan teknik itu Tapi kalau saya sendiri langsung jadi takutnya saya ketika pengajian dalam keadaan adukan udah kering atau udah keras Itu penarikan mal tidak bisa halus ya karena medianya udah keras duluan gitu Dan takutnya untuk finishingnya atau penggosoannya itu sulit seharusnya satu jam selesai ketika adukan itu sudah kering kemudian di aci itu bisa sampai dua jam untuk pengrajinannya gitu Jika untuk daerah perkotaan mungkin harga relief itu terbilang mahal sih oke-oke aja ya Karena kita nggak mengejar waktu kita kerja santai yang penting ada hasilnya gitu Tapi kalau untuk daerah pedesaan di tempat saya ini kan karena yang namanya pedesaan itu biasanya untuk konsumen itu pengennya cepat, rajin, murah gitu kan Jadi nggak bisa kalau nggak langsung jadi gitu Kita harus ngejar waktu, ngejar cepat, ngejar rajin Agar kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita itu lebih cepat gitu Dan untuk pak tukang yang ingin belajar memprofil ya Atau istilahnya pemula Karena saya sendiri pun masih banyak belajar juga Kalau diomong serius ya eh senior ya saya masih muda pengalaman ya ada namun belum terlalu banyak gitu Ini tipsnya dalam pem profilan itu kita perhatikan adukan ya pasir, semen kita harus memperhatikan agar kecepatan kita itu bisa diukur gitu Nantinya kalau umpama kita menggunakan pasir yang kasar itu pada pengacian akhir itu kita kesulitan Karena nggak halus-halus Untuk semen Kalau untuk relief yang tebal itu gunakan semen yang tidak mudah kering Kalau untuk relief yang tipis itu gunakan semen yang tidak mudah kering Dan untuk pem profilan topi Ini jangan lupa untuk reel di water pass Untuk ukur dulu Ketinggian reelnya Agar topinya nggak miring Kalau topi miring nanti mabok Nanti saya kasih bata Agar pengeringan lebih cepat gitu ya Jangan lupa Jangan lupa untuk tiangnya ditutup plastik Agar nggak kotor Ya lebih mudah dalam Ngecatan nantinya Untuk pem profilan topi sendiri ini saya tidak tali karet untuk bagian reelnya Karena terhalang dinding ya Ini saya paku beton Dan reelnya hanya satu bagian atas saja Ini untuk pemula Pada baiknya membuat reelnya dua ya Bagian atas dan bawah Kalau kalau untuk pengakrikan belum bisa stabil Agar hasil topinya nggak meleot-meleot gitu Takutnya kalau hanya reel satu belum mahir Ya sulit nanti pada bagian penggosoannya Karena harus merajini bagian-bagian yang tidak lurus Jangan lupa untuk pengakrikan Untuk relif sendiri saya sering menggunakan relief minimalis Karena memang keinginan pelanggan itu suka yang minimalis yang nggak ribet yang simpel namun Ya estetik Lebih elegan gitu Tidak terlalu ribet lebih simpel Relifnya Memang untuk daerah saya masih digemari ya untuk relif minimalis Siapa tau di daerah anda juga masih digemari juga Relif minimalis mungkin bisa mencontoh ini Relifnya seperti ini simpel Nggak ribet hanya beberapa list saja Dan untuk daerah perdesaan ini harga Pasti relatif lebih terjangkau ya Jadi kita stabilkan antara harga dan motifnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk hasil akhirnya ini mas Nah ini untuk bagian topi sudah selesai Lanjut bagian sepatu Untuk bagian sepatu sendiri ini sama halnya dengan pembuatan topi ya Kita masang rel harus di water pass Bukar sama rata Enggak juncing Enggak miring gitu Untuk bagian kaki Jarak antara relief dan lantai ini Saya kasih jarak sekitar 7 cm bagian bawah Karena ini Karena ini lantainya belum di granit Jadi agar lebih mempunyai mudah Nanti pemasangan granitnya Enggak terlalu tipis sadukannya gitu Nah untuk bagian bawahnya Ini saya ratakan dengan fondasi Ini nantinya pemasangan granit ini di list disini Jadi kakinya tidak terlalu panjang ke bawah gitu Untuk kakinya pun Rilnya hanya bagian atas mas ya Ini karena memang sudah terbiasa Hanya satu ril saya ya Jadi ketika menarik itu Saya harus selalu memperhatikan Tegak malnya gitu Dan Tangan harus benar-benar stabil Kalau tangannya buyutan Atau bahasa jawanya itu meredek Itu mungkin biar meredek gitu Tidak gampang lurus ya gitu Jadi ada baiknya untuk Yang masih belajar Terlalu Ketelatenan itu Rilnya bagian bawah harus dikasih ya Jadi kalau saya sudah terbiasa Menggunakan ril satu Tidak masalah Kalau memang bisa gitu Sintai ? Baik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton